Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang akhirnya ditetapkan tersangka dan ditahan oleh penyidik Barat Skrim Mabes Polri. Proses penetapan tersangka ini terbilang cukup lama. Sebelumnya sejumlah kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun mencuat ke publik dan menjadi sorotan. Lalu bagaimana dengan proses hukum Pondok Pesantren Al Zaitun setelah ditinggal oleh Pondok Pesantren Al Zaitun? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada Pemerati Pondok Pesantren sekaligus Wakil Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan juga Terorisme MUI yaitu ada Muhammad Najih Arumadloni. Selamat pagi Mas Najih dan juga ada Rukum Pidana Universitas Islam Indonesia ada Mas Hari Wibawa. Selamat pagi Mas Hari. Selamat pagi Mas Riza. Nah ini telah ditetapkan menjadi tersangka dan Panji Gumilang ditahan di rutan Baris Krim Polri sampai dengan 21 Agustus selagi polisi terus menyediki kasus ini. Saya ingin ke Mas Najih terlebih dahulu sebagai pemerhatian Pondok Pesantren ini juga menjadi pertanyaan dari banyak pihak begitu. Terkait dengan nasib para santri ketika memang Panji Gumilang sudah ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka. Seperti apa Anda melihatnya? Ya tentu pertama kami mengapresiasi Polri ya bahwa ini membuktikan bahwa hukum berjalan ya biarkan masyarakat mendapatkan keadilan. Nah sekarang tinggal Azaitun saya kira sejak awal penanganan ini memang harus diklasifikasi ada penanganan terhadap Panji Gumilang kemudian Pesantren Azaitun sebagai Pesantren dan juga nantinya adalah NII sebagai yang menjadi induk organisasi Pesantren ini. Saya kira menangani Pesantren ini tidak sulit ya karena kalau dilihat dari segi jumlah santrinya tentu Azaitun ini tidak banyak juga. Artinya ini kategori pesantren yang sedang lah karena beberapa pesantren di Jawa Timur itu misalnya ada yang santrinya sampai 45 ribu misalnya. Seperti di pesantren di Terpoyok Kediri. Artinya memitigasi santri ini nantinya saya kira tidak sulit bisa dipindahkan ke beberapa pesantren lain mungkin. Misalnya seperti pesantren-pesantren yang ada di bawah Kementerian Agama yang jumlahnya ada hampir 30 ribu pesantren. NU juga Ketua Umum PBNU kemarin sudah menyatakan siap menampung santri-santri Azaitun. Begitu juga saya kira ormas-ormas yang lain. Jadi sekarang tinggal menurut kami adalah menuntaskan kasus Panji Gumilang ini setransparan mungkin. Dan harus dibuka sampai ke akar-akarnya karena selama puluhan tahun terlalu banyak yang ditutup-tutupi dan terlalu banyak misteri yang mengitari pesantren ini. Selama ini juga saya lihat banyak tokoh-tokoh yang menghalangi adanya penyelidikan dan kemudian juga karena itu ini saya kira momentum untuk membuktikan semua isu yang berkembang. Apakah itu benar atau tidak dan saya kira Azaitun juga setelah ditinggal oleh Panji Gumilang harus kooperatif dalam penyelidikan ini. Dan tentu juga nantinya bukan hanya soal penistaan agama tetapi juga kasus-kasus yang lain yang selama ini tidak tertangani. Ada kasus TPPU tentu saja kemudian ada penyerobotan lahan, ada kasus-kasus seperti pemalsuan dokumen, pelecehan seksual, dan kemudian juga kasus-kasus yang lain. Saya kira ini adalah momentum untuk membuktikan itu semuanya nanti di hadapan hukum. Mungkin juga beberapa, pasti tentu kan aparat keamanan nantikan akan ke Azaitun. Saya harap tidak ada upaya untuk melawan hukum dan mereka semua akan kooperatif sehingga kasus ini betul-betul terang ya. Kemudian nanti juga kita akan lihat beberapa struktur yang memang bermasalah dari Azaitun ini. Mas Najib, sebelum saya ke Mas Ari, saya mau nanya lagi sama Mas Najib. Mas Najib sempat mengatakan bahwa ada tokoh-tokoh yang menghalangi hukum. Siapa yang ada maksud? Iya tentu apa namanya, nama-nama itu sudah berkembang di publik. Panji Gumbilang sendiri juga melakukan hal tersebut. Beberapa kali Panji Gumbilang ini punya track record kabur misalnya. Tahun 1981 ketika akan di proses hukum, Panji Gumbilang kabur ke Sabah, Malaysia. Tahun 2012 ketika sudah difonis juga Panji Gumbilang juga kabur. Kemarin dipanggilan yang kedua juga bersikap tidak kooperatif. Jadi saya kira kedepuan baik Panji Gumbilang maupun pendukung-pendukungnya, mari kita semua baik yang setuju maupun tidak setuju, serahkan ke mekanisme hukum. Biarkan negara bekerja, apakah misalnya kaitan dengan NII itu apakah masih ada sampai sekarang, apakah tidak itu nantinya akan dilihat. Karena kan Panji Gumbilang ini tidak berdiri sendiri tetapi berserta dengan struktur NII-nya. Berdasarkan info yang kami dapatkan ada 34 gubernuran, meskipun yang aktif itu ada 5 gubernur. Nanti itu semua tentu akan dibuktikan dalam proses penegakan hukum ini. Oke akan dibuktikan dalam proses penegakan hukum. Sebelum kita lanjut lagi membahas tentang apa yang ada di dalam alzaitun sendiri dari pemahaman Mas Najih. Sepertinya juga banyak tahu dari mulai kasus-kasusnya dan penerapan proses pelajarnya di sana. Nah saya ke Mas Ari. Mas Ari, penetapan tersangka yang akhirnya ditetapkan Panji Gumbilang sebagai tersangka dan ditahan hingga 21 Agustus ini. Anda menilainya sudah tepatkah karena Menko Poluka? Maafutem ini juga memberikan informasi bahwa kepada media, masyarakat ini tinggal tunggu waktu saja. Dan waktunya sudah tepat bahwa langkah polisi ini juga sudah cepat untuk menetapkan Panji Gumbilang sebagai tersangka. Ya, jadi kasus azaitun itu sebenarnya sudah terendus lama sekali. Ketika saya duduk mahasiswa S1 pun itu juga sudah terdengar adanya penyimpangan di pondok pesantren azaitun yang dilakukan oleh pimpinannya yaitu Panji Gumbilang. Tetapi saat itu kan memang belum berkembang teknologi informasi yang seperti sekarang. Tapi setelah berkembang teknologi informasi akhirnya beberapa terkonfirmasi. Dugaan-dugaan yang sudah muncul sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu cenderung lambat. Akan tetapi apapun sekarang ini sudah ditujukan oleh pemerintah dan juga aparat penekah hukum mengenai komitmennya untuk mengusut kasus ini. Dan menurut saya dengan pemeriksaan terhadap 40 saksi, 17 saksi ahli itu sudah sangat cukup lah untuk menetapkan Panji Gumbilang ini sebagai seorang tersangka. Jadi kalau ada yang mengatakan ini prosesnya terlalu singkat, dan enggak juga. Banyak kasus yang saksinya diperiksa itu enggak sampai 40, enggak sampai 17 saksi ahli. Tapi toh pun juga bisa ditetapkan sebagai tersangka. Iya, Mas Ari. Tadi Mas Ari berbicara bahwa ini kasusnya dari salah satu begitu. Kalau misalnya kita membandingkan dengan kasus salia E dan juga penetapan tersangka lain. Panji Gumbilang ini termasuk ya cukup dibilang lama begitu ya. Bahwa sejumlah kasusnya terciumnya juga dari tahun 1981 seperti tadi Mas Naji sampaikan. Apa yang membuat ini terlalu lama terlepas? Mas, tadi Mas Ari menyampaikan bahwa ini sudah ada 40 saksi, 17 saksi ahli dihadirkan untuk pemeriksaan tersangka Panji Gumbilang. Ya, ini yang juga saya kritik dari pemerintah yang sangat lamban ya. Kenapa saya katakan sangat lamban? Karena kalau kita lihat kasus-kasus penistaan agama atau penundaan agama yang lain, itu begitu cepat ditangani. Tapi untuk Azaitun ini sangat lambat. Dan harus menunggu bagaimana reaksi publik terhadap apa yang terjadi di Azaitun. Sehingga akhirnya juga diproses oleh pemerintah dan juga aparat penegak hukum. Jadi kalau nggak ada dorongan publik, saya kira juga akan sama kasusnya seperti yang dulu ya, tidak kunjung diproses. Oke, setelah diproses apa yang Anda lihat dari kasus penistaan agama dan juga kebencian ini dari pemeriksaan yang nantinya juga hari ini dilakukan oleh polisi? Ya, kalau saya lihat dari video-video yang beredar, ini sudah sangat kuat dugaan bahwa Panji Gumbilang ini melakukan tindak pidana penundaan terhadap agama. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 156A KUHP. Yang pasal 156A ini sebenarnya adalah pasal yang baru yang dulu tidak ada di WVSNI. Karena ini merupakan satu delik yang ditujukan terhadap agama. Jadi agama inilah yang menjadi objek untuk dilindungi. Makanya disebut sebagai penundaan terhadap suatu agama. Beda dengan pasal 156 yang dilindungi adalah penganut agama. Tetapi kalau pasal 156A yang dilindungi adalah agama. Sehingga di sini yang perlu kita lihat adalah pernyataan-pernyataan Panji Gumbilang ini apakah punya unsur penundaan atau penghinaan terhadap agama atau tidak. Beberapa pernyataan misalnya yang disampaikan oleh Panji Gumbilang. Kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Gak ngerti, kusi Allah gak ngerti artinya. Itu kan merupakan salah satu bentuk penghinaan. Di dalam Islam, Allah itu al-alim, maha mengetahui. Tetapi dia mengatakan, Allah nanti gak ngerti bahasa Sunda. Penghinaan terhadap Tuhan ini dikenal sebagai blasfemi. Memang di dalam hukum Indonesia tidak secara eksplisit dilarang adanya penghinaan terhadap Tuhan. Akan tetapi ini masuk ke dalam kategori penghinaan terhadap agama. Karena Tuhan dengan agama ini merupakan suatu kesatuan. Tidak ada agama di dunia ini yang tidak ada Tuhan. Pasti ada yang diputuskan. Sebalikannya, maka menurut saya ini sudah sangat kuat ya. Bahwa Panji Gumbilang ini melakukan penundaan terhadap agama. Oke. Yang juga menjadi pertanyaan publik dan juga para orang tua para santri adalah bagaimana dengan nasib para alumni, nasib para santri yang memang saat ini juga masih mengembangkan pendidikan dari pimpinan Pondoposantren Al-Zaitun, yaitu Panji Gumbilang. Tapi nanti kita akan tanya ke pemerhatian Pondoposantren. Usai jedah, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita masih bergabung bersama sejumlah narasumber, yaitu pemerhati Pondoposantren, sekaligus Wakil Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan juga Terorisme, MUI, Mas Naji, dan juga Pakar Hukum Pindana Universitas Islam Indonesia, Mas Ari. Mas Naji, saya ingin ke Mas Naji. Ini kan ada sejumlah alumni dan juga santri yang masih mengenyap pendidikan di Pondoposantren. Kompes Al-Zaitun. Lalu bagaimana dengan doktrin-doktrin yang selama ini didapati oleh mereka pada saat pimpinan Pondoposantren, Panji Gumbilang masih berada di sana? Apa yang memang bisa dilakukan supaya ini tuh tidak bisa terus turun-penurun didapati oleh para santri di sana? Iya, pertama tentu pesantren ini harus segera ditangani oleh pemerintah ya. Sebagaimana apa namanya saran, aspirasi dari masyarakat agar supaya pesantren ini bisa diambil alih oleh pemerintah baik itu melalui Kementerian Agama atau Kemenko PMK. Dan secara legalitas itu sangat-sangat mungkin karena selama ini banyak sekolah-sekolah swasta yang dinegerikan begitu. Nah kemudian, jadi ini untuk menyelamatkan santri Azaitun ke depan ya. Lalu bagaimana dengan yang sudah terlanjur? Nah yang sudah terlanjur ini mestinya harus dibina ya. Yang membina bisa negara karena Kementerian Agama ini punya puluhan ribu penyuluh agama di daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian juga ormas-ormas saya kira juga bisa membantu dan saya kira itu sangat mungkin karena jumlahnya sangat banyak. Tentu nantinya harus dilihat ya. Mungkin bisa kami misalnya bentuk pembinaan itu dengan menerbitkan buku misalnya gitu ya. Terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang selama ini ada di Azaitun. Karena gini Pak Seriza, karena pesantren itu kan filosofinya pendidikan 24 jam. Dimana dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu harus mengandung nilai edukasi. Memang benar bahwa Azaitun itu menggunakan kurikulum Kepementerian Agama dan beberapa buku dari pesantren Gontor. Tetapi itu kan bisa dilihat, bisa diukur ya. Dari jam 8 misalnya sampai jam 12 selama 4 jam. Nah yang 20 jamnya ini kan kita tidak tahu apa yang didoktrinkan kepada para santri Azaitun selama ini. Nah itu saya kira nantinya harus diluruskan. Karena selama ini kan ada pengarahan rutin juga dari Panji Gumilang sebagai pemimpin yang absolut di Azaitun. Yang ucapan-ucapannya dianggap sebagai doktrin kebenaran tunggal. Sehingga nantinya misalnya ideologi-ideologi yang menyimpang itu baik yang membahayakan secara kenegaraan ya. Misalnya kasus makar dan seterusnya. Maupun yang berkaitan dengan penyimpangan agama tadi. Karena sebenarnya kan Panji ini kalau dibilang penanganannya cepat itu sangat tidak benar sama sekali. Karena Panji ini menjadi anggota NII dan teman-teman, Panji ini kan tokoh senior NII. Usianya sudah 80 tahun lebih. Jadi teman-temannya dia sendiri dari tahun 60-an itu sudah banyak yang ditangkap. Peska dilarangnya NII. Tetapi Panji ini kan tidak pernah tersentuh oleh hukum. Meskipun anggota-anggotanya sudah banyak yang ditindak secara hukum. Beberapa laporan yang masuk itu selalu tidak pernah diproses. Nah ini juga sebetulnya prosesnya kan tidak cepat. Yang sekarang ini kontroversi SD itu muncul sejak bulan Mei. Dan kemudian sekarang sudah bulan Agustus. Proses penangannya sudah sangat panjang. Kemarin pada saat masuk ke tahap penyidikan bahkan juga tidak kunjung ditetapkan sebagai tersangka. Jadi saya kira ini bukan kriminalasi sama sekali. Bukan kriminalisasi. Dan tidak melanggar hak kebebasan beragama. Kenapa? Karena kebebasan seseorang itu diberi kasih oleh kebebasan yang lain. Sementara Panji ini mempropagandakan penyimpangan-penyimpangannya. Yang ini tentu membahayakan. Oke Mas Naji. Sebelum ke Mas Ari saya mau nanya lagi. Ini apa yang memang menurut Mas Naji yang membuat Panji Gumilang ini juga terlama ditetapkan sebagai tersangka. Sementara sahabat-sahabatnya yang merupakan juga senior dari NII ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditetapkan polisi. Apa penyebabnya? Iya tentu kita semua sudah tahu lah ya bahwa Panji ini kan dulu anggota NII dan kemudian direkrut oleh intelijen ya. Dibina gitu. Kepentingannya pada saat itu tentu agar supaya NII ini tidak melawan dan juga supaya waktu itu untuk meredam gerakan PKI. Tetapi di sisi lain Panji sendiri memanfaatkan kedekatannya dengan perwira-perwira intelijen itu untuk membesarkan Azaitun. Nah, dan itu terjadi sampai sekarang banyak tokoh-tokoh pemerintah lah hari ini. Bahkan misalnya ketika dulu sempat Azaitun itu tidak diperpanjang izinnya itu banyak sekali pejabat-pejabat kita yang intervensi kementerian agama. Oke. Itu yang menurut Anda mengapa akhirnya Panji Gumilang lama begitu dan sebagai tersangka ya? Nah, untuk kasus penistaan terkait dengan kasus penistaan ini kita ke Mas Ari lagi. Mas Ari, ini kasus penistaan. Hukumannya maksimal 10 tahun. Apakah itu nanti juga akan diterapkan terhadap Panji Gumilang? Iya. Kalau dilihat dari pemberitaan, pasal yang disangkakan oleh kepolisian itu ada tiga. Itu pasal 156A KUHP mengenai delik penundaan agama. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini terkait dengan ujaran kebencian atau head speech. Dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum bidana. Yang di dalamnya itu mengatur adanya suatu pemberitaan atau pemberitawan bohong yang disengaja untuk menerbitkan pohon arah di kalangan rakyat. Dari tiga ketentuan pasal itu yang sampai pidana maksimal 10 tahun itu adalah pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Sementara untuk yang lain misalnya pasal 156A KUHP itu maksimal pidana penjara 5 tahun. Kemudian yang Undang-Undang ITE itu pidana maksimalnya hanya sampai 6 tahun saja. Jadi tidak sampai 10 tahun. Jadi hanya satu pasal yang disangkakan saja yang ancaman pidananya itu sampai 10 tahun. Cuma kalau menurut saya harus termah juga untuk menerapkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 terkait dengan unsur adanya pemberitaan bohong. Kemudian ada unsur kesengajaan untuk menerbitkan keonaran. Sementara untuk yang Undang-Undang ITE ini juga harus hati-hati penerapannya karena harus dibuktikan bahwa adanya pernyataan Panji Gumbilang ini yang mengandung provokasi untuk membenci atau memusuhi individu ataupun kelompok yang didasarkan pada Sarah. Jadi menurut saya yang sangat kuat itu adalah pelanggaran pasal 156A KUHP terkait dengan penodaan agama. Oke. Nah selain dengan kasus dugaan peninsan agama dan juga ujalan kebencian, Panji Gumbilang juga saat ini sedang dalam penyelidikan terkait dengan tindak pidanaan pencucian uang. Anda melihatnya seperti apa? Ya. Terkait dengan pencucian uang, ini kan dugaannya karena adanya laporan analisis dan laporan hasil pemeriksaan dari PPA-APK. Ya. Sehingga ditindaklanjuti oleh kepolisian. Karena ada beberapa transaksi yang mencurigakan, kemudian rekening yang jumlahnya dikabarkan bahkan sampai ratusan ya atas nama Panji Gumbilang. Ini diduga di sana ada unsur pencucian uang. Sehingga kalau ini memang terbukti ada pencucian uang, tentunya yang terlibat bukan hanya Panji Gumbilang. Karena Azaitun ini kan di bawah yayasan. Sehingga nanti yang terlibat di sana kemungkinan itu bukan hanya seorang saja, tapi juga pengurus yayasan yang bersangkutan. Tapi kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari polisi yang terkait dengan hal ini. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa juga terjadi seperti Mas Ari katakan. Apakah ini juga memungkinkan jika memang para alumni misalnya atau para santri yang memang terdapat aliran dana nantinya dari Panji Gumbilang terkait dengan pemeriksaan TPPO ini juga akan tersangkut? Ya. Kalau untuk santri, alumni, ya barangkali belum ada dugaan mengarah ke sana ya. Karena memang dalam TPPO ini ada dua delik sebenarnya. Yang pertama adalah orang yang aktif menyamarkan harta yang diduga atau diketahui merupakan hasil kejahatan. Tapi ada juga yang pasif. Dia hanya menerima. Tetapi dia menduga atau paling tidak dia patut mengetahui bahwa harta itu diperoleh dari kejahatan. Jadi kemungkinan yang melakukan ini adalah orang-orang yang ada di pengurusan yayasan ataupun di pondok santri dan azaitun itu. Jadi kemungkinan untuk santri dan alumni, untuk sampai saat ini ya, mungkin belum ada dugaan yang mengarah sampai ke sana. Oke. Berarti kita tinggal menunggu aja proses yang akan dilakukan polisi begitu Mas Arya. Saya kembali ke Mas Najih. Mas Najih, kita tahu bahwa Menkopol Hukam, Mahfud MD, menyatakan bahwa nantinya beliau akan memanggil dan melakukan koordinasi terkait dengan pendidikan para santri di al-zaitun dengan gubernur Jawa Barat, terus juga Kemena, Kemendagri, Kemendkumham. Dan ini juga akan segera dirapatkan untuk mengambil alih al-zaitun. Terlepas dari itu Mas Najih, dari sepengetahuan Mas Najih, sebenarnya metode pembelajaran seperti apa sih? Di sana apalagi juga di media sosial ini beredar foto-foto bar santri begitu al-zaitun yang menurut banyak orang. Kok begini ya? Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ya, tentu pembinaan ini memang harus melibatkan pemerintah daerah ya. Karena, apa namanya, untuk sekolah, sekarang ini kan terjadi otonomi sekolah ya. Kalau untuk tingkat SMP sederajat itu kan, apa namanya, dibawah ke pemerintah daerah kota atau kabupaten. Sementara, untuk tingkat SMA dan MA itu berada di tingkat pemerintah provinsi gitu. Jadi memang ini semua harus melibatkan semua pihak, saya kira. Baik itu pemerintah daerah maupun juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Karena selama ini kan, azaitun ini menjadi pesantren yang tertutup ya. Padahal, tentu salah satu pesantren yang direkomendasikan adalah pesantren yang memang terbuka dengan masyarakatnya gitu. Nah, saya kira itu ya. Memang setelah pasca penangkapan Panji ini, tentu memang PR-nya adalah bagaimana segera membereskan azaitun. Sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut. Karena persoalan ini kan sebetulnya sudah 30 tahun tidak tertangani ya. Tidak tertangani dengan baik. Dan tentu harus serius. Tidak seperti yang dulu-dulu yang penanganannya hit and run. Jadi memang harus secara serius persoalan ini sampai tuntas. Bahkan bukan hanya tentang azaitun, tapi juga harus dikupas bagaimana sampai ke NII. Karena NII ini adalah organisasi induk teror yang ada di Indonesia. Tetapi sampai hari ini masih belum dilarang. Sehingga ini juga saya kira harus ditangani di Kemenkogulukang. Bagaimana menetapkan NII ini sebagai DTTOT. Oke. Nah, terkait dengan foto-foto yang banyak beredar di media sosial. Terkait dengan banyaknya para santri. Terus kemandang azan di sana yang juga sempat diperdebatkan publik. Begitu. Anda menilainya seperti apa ini pengajaran di sana? Itu adalah bagian dari penyimpangan sebetulnya. Karena begini, jadi Panji Gumilang ini selain dia ini NII, dia ini juga adalah pengikut ajaran Isabugis. Nah, gitu. Isabugis ini adalah ajaran yang sudah dilarang di Indonesia pada tahun 1968. Sudah ditetapkan sebagai ajaran terlarang. Juga pengikut karir Hasan. Nah, ini yang saya kira karena itu ya banyaknya. Jadi, mereka ini adalah ajaran yang sinkretik. Jadi, mengumpulkan beberapa teori kemudian dijadikan satu ajaran kayak gitu. Nah, ini kenapa terkesan Panji Gumilang ini dalam hal beragama. Dia tidak berpegang pada pakem Al-Quran dan hadis yang selama ini menjadi pedoman umat Islam. Tetapi, dia seakan-akan mengkreasi sendiri beberapa ajaran-ajaran agama itu. Nah, ini yang dianggap penyimpangan gitu. Nah, apa yang dari pengamatan Mas Naji, pembelajaran yang menyimpang di Al-Zaitun? Tapi, satu sisi, para orang tua ini sepertinya baik-baik saja, tidak ada yang salah. Ya, karena banyak yang tidak tahu. Karena banyak yang tidak tahu bahwa Al-Zaitun ini menyimpang. Kan, Al-Zaitun ini kan sebayangnya. Contoh kasusnya, singkat saja Mas Naji. Ya, contoh misalnya, yang sederhana di luar persoalan agama adalah propaganda bahwa Al-Zaitun itu menciptakan kemandirian pangan. Padahal berdasarkan penuturan beberapa wali santri, anak-anak mereka di Al-Zaitun itu kekurangan gizi. Nah, ini contoh saja salah satu hal yang menyesatkan lah. Awali santri awalnya mengira ini pondok yang sangat mewah, terbesar di Asia Tenggara, kemudian menciptakan kemandiran ekonomi, dan seterusnya. Tetapi, ternyata saya dialog dengan beberapa alumni yang ada di sana. Misalnya, mereka mengatakan hanya dikasih ikan blender, misalnya. Ikan blender itu maksudnya sudah tidak ada dagingnya, tetapi hanya kuah-kuah itu sama nasi, misalnya. Sehingga para santri banyak mengalami kekurangan gizi. Saya kira itu salah satu yang berkembang mitos tentang Al-Zaitun yang ternyata, mitos kebesaran Al-Zaitun yang ternyata tidak benar. Oke, mitos kebesaran Al-Zaitun yang ternyata tidak benar menurut Mas Naji. Mas Ari, mendengar pernyataan dari Mas Naji, ini pesantren begitu tertutup hingga orang tua bahkan banyak tidak tahu informasi di sana. Ada sanksi hukumnya nggak sih Mas Naji ketika memang ada pelaporan tersebut? Ya, memang kenapa ini baru terendus di publik karena tertutupnya pesantren Al-Zaitun itu. Dan sekarang karena memang perkembangan teknologi informasi yang sedemikian rupa, maka begitu mudahnya suatu aktivitas tertentu akan menjadi viral. Dan disini akhirnya mengembangkan ke publik, maka akhirnya kemudian diproses secara cepat telah melihat aparat penegak hukum karena ini sudah menjadi konsen dari publik. Ya, jadi fokusnya memang ke pasal 156A ya, terkait dengan penudaan agama yang sekarang ini sudah banyak terkonfirmasi dari pernyataan-pernyataan Panji Bumilang yang masuk ke publik. Kemudian TPPU ini juga nanti kan harus ada predicate crime-nya, harus ada predicate offense-nya, harus ada tindak pidana yang mendahului. Jadi tidak serta-merta kemudian bisa terjadi TPPU. Karena TPPU ini kan penyamaran dari harta yang diduga atau diketahui merupakan hasil dari tindak pidana atau kejahatan. Jadi kejahatannya apa, ini kan nanti harus juga jelas, baru kemudian sekalipun ya predicate crime-nya ini tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. Oke, dari pemeriksaan terakhir ke Mas Ari, dari pemeriksaan Panji Bumilang yang masih berlangsung gak kini di Barat Skrim. Kedepan nantinya apa yang nanti pasal apa yang memang bisa disangkakan oleh Panji Bumilang dan berapa masa tahanannya? Menurut apa dengan Anda, Mas Ari? Ya, kalau tadi saya cermati ya dari video-video yang beredar, itu yang kuat adalah pasal 156A, yang ancaman pidananya itu maksimal pidana penjara 5 tahun. Nah ini kan kasusnya sudah diproses dulu, tapi nanti kalau memang ada dugaan kuat, sudah sampai mengarah kepada adanya sesangkaan melakukan TPPU, maka perkaranya bisa di-split. Jadi perkara yang satu itu ada perkara perundaan agama, kemudian yang satunya itu perkara TPPU. Ini teknik yang sudah biasa digunakan ya, terkait dengan splitting, kalau memang beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Oke, Mas Haji terakhir, pesan apa yang bisa Mas Haji sampaikan kepada para orang tua santri, yang ada di Al-Zaitun, dan juga mungkin para alumni yang sudah mendapatkan doktrin dari pimpinan pemerintah Pemerintah Al-Zaitun, Panji Bumilang. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya mungkin karena ini kasus ini mungkin awalnya belum banyak yang tahu, jadi saya kira para santri, awali santri, dan kemudian alumni bisa mendiskusikan dengan persoalan yang saat ini ada, itu dengan tokoh-tokoh agama yang moderat, begitu ya. Kemudian bisa menanyakan apakah itu nantinya bisa, apakah itu misalnya dilakukan pembinaan tentu saja, ya. Kemudian juga mengevaluasi bagi para calon wali santri agar supaya tidak lagi memesantrenkan anaknya ke Al-Zaitun. Masih banyak pilihan, saya kira ada puluhan ribu pesantren yang ada di Indonesia ini, sehingga tidak lagi ada yang menjadi korban ya, dari Al-Zaitun ini. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Naji dan juga Mas Ariwi Bowo, atas waktunya bersama Sapa Indonesia Pagi, kita berharap bahwa langkah pemerintah untuk mengambil alih Al-Zaitun yang segera akan dikoordinasikan, baik dengan Gubernur Jawa Barat, terus juga Kemenak, Kemen Dagri, Kemen Kumam bisa berjalan dengan lancar, dan pemeriksaan Panji Bumilang juga bisa disaksikan oleh masyarakat melalui media, televisi khususnya, ini juga bisa secara terbuka dan juga secara profesional dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih sekali lagi para narasumber kami yang telah hadir di Sapa Indonesia Pagi hari ini.